Proyek tol laut andalan pemerintahan Joko Widodo sudah berjalan sejak beberapa bulan lalu. Bahkan keberadaan tol laut sudah berdampak pada penurunan harga kebutuhan pokok terutama di Indonesia Timur. Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli, pembangunan tol laut sangat berdampak positif terutama dalam mempengaruhi harga kebutuhan pokok. Harga kebutuhan pokok utamanya di Indonesia bagian timur mengalami penurunan yang signifikan karena adanya tol laut. Meski demikian program tol laut belum efisien terutama untuk daerah-daerah pelosok atau pegunungan. Pasalnya harga kebutuhan pokok di daerah tersebut belum turun karena transportasi yang belum memadai. Bahwa tol laut ini manfaatnya sangat besar berhasil menurunkan harga barang-barang kebutuhan pokok terutama di Indonesia Timur. Karena sebelumnya, sebelum ada tol laut, perbedaan harga barang-barang ini antara di Jawa dan luar Jawa jauh sekali. Di Jawa murah, di sana mahal sekali. Nah tetapi memang di pelabuhan-pelabuhan itu sudah turun, tapi di pedalaman terutama di Papua, di pergunungan belum turun. Karena transportasinya gak memadai. Karena itu kami minta di Putih Tami, Pak Rikwan, untuk merancang konsep sejenis, yaitu jembatan udara logis.